Ayah Brigadir Yosua buka-bukaan soal sifat Irjen Verdi Sambo seperti yang diceritakan anaknya. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak pernah bercerita secara detail masalah yang dialami selama berdinas sebagai Aju dan Irjen Verdi Sambo. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat menyebut, Yosua selalu bercerita kebaikan Verdi Sambo dan ia tak mengetahui soal adanya ancaman pembunuhan seperti yang disampaikan kekasihnya. Samuel Huta Barat meminta awak media untuk bertanya langsung ke pacar anaknya yaitu Vera Simanjuntak. Kalau sama pacarnya, kami tidak tahu. Dia tidak pernah cerita sama orang tua soal apa yang beredar di media. Jadi, biar lebih jelas tanyakan sama pacarnya, ujar Samuel di Jakarta Selatan Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022. Samuel dan keluarga juga belum pernah keremu secara tatap muka dengan mantan Kadif Propam Mabes Polri tersebut. Namun, Yosua selalu bercerita hubungan dengan Verdi Sambo dan istrinya baik-baik saja. Disitulah anak kami tidak mau membebani pikiran orang tua. Sepahit apapun dia bekerja, biar di Jambi dan Jakarta, tidak pernah cerita, takut orang tuanya kepikiran, tegasnya. Sebelumnya, Ibunda Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat sempat berteriak nama istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, saat proses pemakaman ulang di Jambi pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Samuel Huta Barat mengatakan, teriakan itu hanya spontan saja dan tidak ada janji apapun dari istri Jendral Bintang 2. Sebenarnya enggak ada janji, cuma itu adalah dari hati Nurani seorang ibu yang kehilangan anak. Ujarnya di Cafe Trotoarka Bayoran Baru, Jakarta Selatan Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022. Namun demikian, pihak keluarga Yosua belum ada rencana pertemuan dengan mantan Kadif Propam Mabes Polri tersebut. Samuel pun merasa ada kekecewaan dengan Polri pasca kehilangan anak pertamanya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleka Polri Duren III, Jakarta Selatan. Kendari kecewa, tapi ia menyerahkan sepenuhnya kematian putranya yang janggal lantaran ada beberapa luka jahitan dan tembakan. Pasti ada, kecewa sama institusi, tapi yang saya rasakan saya sangat merasa sangat kehilangan anak yang saya sayangi, tegasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.